Intro Tim Satgas NIC atau Narkotik Investigation Center Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Kinpori berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku peredaran narkotika jenis sabu Jaringan Internasional Malaysia Indonesia Direkturat Tindak Pidana Narkoba Brigjen Pol Eko Danianto mengatakan berdasarkan hasil analisa Tim Satgas NIC Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Kinpori sebelumnya mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu yang akan dikirimkan melalui pelabuhan Pakning Bengkali Seriau Selain itu, Brigjen Pol Eko Danianto juga menambahkan Tim Satgas memiliki 2 tim, tim 1 di laut dan tim 2 di darat Sebelumnya, dilaporkan juga bahwa pelaku sudah ada di darat dan akhirnya tim 2 melakukan pengejaran di daerah Pakning Siak Pelaku yang dikejar membuang 2 tas ke jalan dan kemudian tim 2 menabrak tas tersebut dan terperosok di parit Ada pun barang bukti narkotika yang berhasil disita seberat 43,5 kg yang terdiri dari 40 bungkus sabu dan 3,5 kg yang berantakan di Jalan Jenderal Sudirman Pakning, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Akibat perbuatannya, kini para pelaku diancam dengan Pasal 114 Ayat 2 Junto Pasal 132 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah Ibu sengaja melemparkan 2 buah tas dari mobil ke atas dari belakang dimana saat itu tim 2 sedang melakukan pengajaran dengan kecepatan tinggi kalau seandainya saat itu tim 2 melakukan pengajaran mungkin akan lebih patah lagi dia akan terhuling akhirnya oleh tim ditabraklah 2 tas itu kemudian kendaraan tidak bisa dikendalikan akhirnya masuk ke parit Alhamdulillah angkota hanya ada beberapa lecet saja setelah dicek semuanya setelah itu bawa pengecekan terhadap barang tersebut ternyata sudah bertebaran di tengah jalan dari Jakarta Tim Liputan Driblata TV Salam Driblata Terima kasih telah menonton!